Oke selamat malam member PHB Indonesia selamat bergabung di Malming bareng Peter yang tidak dilaksanakan di malam minggu dan hari ini hari ini saya ada ngundang salah satu member PHB Indonesia yang banyak membantu teman-teman menjawab berbagai kebutuhan masalah programming di PHB Indonesia beliau sih anonymous pakai namanya Lincoln Park tapi ya begitulah saya juga nggak pernah ketemu beliau tapi saya tahu dia kontribusinya bagus di komunitas PHB Indonesia jadi tidak sudah sewajarnya dan selayaknya kita untuk undang di Malming bareng Peter dan oke hari ini tuh beliau akan menjawab tiga pertanyaan yang mungkin sering-sering teman-teman tanya terkait mending software korporat atau software house yang kedua adalah tips full stack padahal basicnya back-end sedangkan yang ketiga adalah kenapa programmer malah jadi karyawan nah sebelum kita mau menjawab tiga pertanyaan ini mungkin Om Lincoln Park mau menyapa dulu teman-teman yang sudah jadi pendengar hari ini ini ada 42 lo banyak banget silahkan Om Lincoln Halo semua teman-teman programmer kedengeran suaranya kalau pakai earphone kedengeran ya kalau pakai earphone kedengeran suara kedenger suara ketawa saya sendiri ketawa sendiri saya oke ini apa Om perkenalan dulu atau gimana ya perkenalan sambil menyapa teman-teman silahkan oke teman-teman programmer saya perkenalkan diri dulu nama saya panggil saja sebut saja Lincoln Park gitu dengan Mr. V jadi aneh kalau Mr. V itu kayak ada ya kan ada lah VV itu terus ya saya nggak bisa banyak cerita tentang biodata saya ya ya karena sini saya rahasia gitu biar apa biar saya bebas ntar ngomongin perusahaan saya kemudian ya paling sebelumnya saya itu bergabung atau ya bergabung di grup HP Indonesia itu sekitar 2014-2015an sebelumnya saya berkecimpungnya malah di bidang game gitu kan pembuatan game action script atau juga sebelumnya lagi pemainnya di desktop gitu kan pascal dulu kemudian visual basic LV segala macem lalu ya 2000 berapa 2014-2015 itu tertarik main website itu ya karena setelah bikin game lalu saya publikasikan ke Facebook gitu kan disitu saya mengenal kanvas dan segala macem mengenai website itu akhirnya saya tertarik main website dan akhirnya sekarang saya bekerja di bidang website seperti itu Om alright oh gitu ternyata pengalaman ternyata teman-teman lebar sudah dari pascal dari java dan ya sudah sekarang di dunia web nah hari ini tuh kita akan menjawab tiga pertanyaan yang mungkin Om Master V sering apa ya Master V sering baca di grup HP Indonesia yang mungkin paling sering ditanya dan pertanyaan pertama yang paling sering adalah mendingan korporat atau software house nah kira-kira itu bagaimana itu tanggapannya oke jadi disini saya mau menjelaskan dulu ya maksudnya software house dan korporat itu apa ya kalau software house itu ya apa perusahaan yang memang produknya itu dari mereka membuatkan software gitu jasa pembuatan software software house atau IT konsultan itu jadi saya membedakannya dari bisnisnya bisnisnya kalau software house itu dari produknya itu dapat duitnya itu dari mereka mengerjakan bisnisnya mengerjakan software aplikasi gitu membuat website membuat aplikasi atau software desktop kemudian disini ada apa corporate nah corporate disini yang saya maksudkan ya selain itu selain software house itu jadi seperti rumah sakit kemudian ada pabrik sekolah dan sebagainya nah kalau anak yang anak IT yang baru lulus kuliah gitu kan ini biasanya dihadapkan oleh dua pilihan tersebut gitu mau ke software house atau mau ke ini apa corporate gitu nah disini kalau di software house itu saya jelaskan terlebih dahulu mungkin di apa budaya kerjanya itu dinamis jadi sangat cocok buat orang-orang yang gampang move on gitu loh ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya di software house dan corporate untuk membedakannya kemudian eh di software house itu yang dikerjakan mendapat duitnya itu dari apa yang kita kerjakan gitu karena kan memang software house itu yang tadi saya bilang bahwa duitnya software house itu dari apa yang kita sebagai programmer kerjakan gitu kan jadi kalau kita nggak bekerja ya berarti duitnya nggak ada gitu kan lalu karena dinamis dari itu maka budaya dalam software house itu sangat teknologi gitu karena nanti kita di software house kita bisa memakai banyak teknologi menyesuaikan dengan klien kita nanti nah juga selain kita memakai banyak teknologi nah di software house itu kita akan bisa menjadi programmer yang up to date gitu karena memang tuntutan gitu dan lingkungan atau budayanya itu ya budaya teknologi gitu jadi banyak teman gitu kan nah itu yang paling utama sih jadi di software house itu keuntungannya itu punya teman-teman atau budaya IT itu sehingga ya kalau ada perkembangan teknologi bisa sharing bisa ngobrol dan relatif santai gitu itu kalau software house kelebihannya kemudian juga ada kekurangannya juga tentu software house itu salah satunya itu karena bisnis tadi itu saya jelaskan karena bisnis utamanya itu duitnya itu dari pekerjaan kita sebagai programmer gitu maka ya palunya atau alat untuk memecah batu yang di dalamnya ada emasnya itu ya kita gitu jadi alat untuk menghasilkan uangnya itu adalah kita sebagai programmer nah itu mungkin bisa menjadi poin kekurangan ya kalau misalkan ya kita terbebani lah kalau kayak gitu jadi misalnya kita nggak kerja gitu kan maka ya nggak ada penghasilan penghasilan untuk apa perusahaan kita itu untuk perusahaan software house nya itu itu untuk software house seperti itu mungkin apa positif dan negatifnya kemudian saya memisahkan tadi yaitu dengan corporate nah kalau corporate itu ya kebalikannya karena bisnis utamanya itu selain dari software jadi apa-apa yang kita buat sebagai programmer maka ya tanggung jawab kita bisa dibilang agak ringan lah gitu karena kan kalau di software di corporate itu ya kita cuman melayani perusahaan itu saja gitu kan jadi ya kita memfasilitasi atau membantu pekerjaan karyawan di perusahaan itu jadi aplikasi-aplikasi yang kita buat itu ya terbatas semisalkan ERP terus ya bikin sistem informasi dan lain-lain mungkin yang saya tahu Om Peter juga dulunya pernah bikin ERP ya Om ya untuk perusahaan ya Om ya gagal lah tepatnya tapi ya sempat nyicip-nyicip tapi nggak berhasil lah nah disitu jadi intinya kalau kita di corporate kita cuman melayani satu perusahaan itu saja perusahaan itu butuhnya apa ya kita tinggal buatkan gitu jadi ya kita ada waktu untuk tidak bekerja kalau di software house itu kan ya kita apa boleh buat kita harus bekerja terus karena duitnya itu ya dari pekerjaan yang kita kerjakan gitu kan kalau di corporate kalau di corporate itu bukan dari yang kita kerjakan sebagai programmer tapi dari bisnis si corporate itu misalkan kalau di perusahaan saya itu kan dia ada 27 unit atau 27 jenis usaha ada tambang ada apa rumah sakit apartemen dan lain-lain nah itu kan duitnya dari situ kita sebagai programmer cuman memfasilitasi karyawan-karyawannya gitu jadi ya kalau misalkan ada masalah di kita itu ya tidak berpengaruh pada perusahaan itu gitu ya gitu jadi seperti itu kemudian ya tapi ada kekurangannya juga kekurangannya itu kalau di corporate itu ya untuk tenaga IT nya itu ya ala kadarnya gitu lah jadi kan misalkan kalau di corporate itu biasanya untuk lockernya locker IT itu biasanya ditulisnya mencari full-stack programmer misalkan atau mencari IT programmer jadi mencarinya itu yang general jadi nggak khusus misalkan mencari back-end enggak nggak gitu nggak cari back-end enggak nyari front-end mereka corporate itu nggak mau tahu pokoknya eh nggak memisah-misahkan back-end front-end pokoknya plug programmer gitu jadi program itu harus bisa semuanya gitu rata-rata yang saya lihat di locker-locker yang untuk corporate itu seperti itu om jadi rata-rata itu ya nyarinya IT programmer atau full-stack developer gitu jadi nggak khusus back-end nggak khusus front-end atau server sendiri gitu jadi memang corporate itu nggak mau tahu tapi ada di beberapa corporate mereka itu departemen IT nya itu canggih gitu jadi maksudnya departemen IT nya sendiri yang memisahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang back-end ada yang front-end itu dari departemen IT nya sendiri tapi bukan dari corporate nya biasanya seperti itu om yang saya tahu seperti itu kebanyakan nah itu kan kekurangannya karena kita sebagai programmer di corporate itu harus bisa semuanya full-stack baik itu front-end baik itu back-end ataupun server juga malah jadi kita merangkap sebagai programmer merangkap sebagai devops atau IT apa network engineer itu jadi kita harus bisa semua jadi kalau di apa corporate itu memang tidak khusus gitu cuman lebih general jadi kita harus bisa semuanya walaupun tidak ekspert tidak apa-apa gitu sebiasanya sebetulnya dan di corporate itu kurangannya lagi tidak ada budaya IT yang tadi saya bilang di serverhost karena karena eh di corporate itu ya paling untuk IT nya itu nggak nggak banyak gitu loh orang-orangnya sehingga ya untuk development cycle nya itu ya kadang-kadang nggak diterapkan seperti yang ada di serverhost jadi eh intinya nggak sebaku eh serverhost untuk development cycle nya gitu jadi ya kadang-kadang ya kita bisa menentukan sendiri teknologi yang kita pakai eh kayak gitu atau ya eh apa ya development cycle nya itu ya gimana kita juga kadang-kadang gitu jadi oke yang saya tahu sih seperti itu di beberapa perusahaan oke saya juga kan sering-sering dengan teman-teman yang di corporate juga seperti itu yang di rumah sakit apa-apa seperti itu om oke jadi sekarang kalau memang seperti itu kondisi di corporate dan di softwarehouse ya member PHP Indonesia kan boleh dibilang sebagian besar student dan mungkin di antara mereka banyak yang belum mengecap dunia pekerjaan secara lengkap atau ya pengalaman lah boleh dibilang fresh grade gitu kemana jadinya eh rekomendasinya Master V terhadap mereka-mereka ini yang masih baru kuliah fresh grade lah kira-kira oke jadi ini pertanyaannya memang cocok sekali untuk yang fresh graduate dan untuk jawabannya itu ya kalau umumnya yang kita tahu itu untuk fresh graduate itu ya masuknya ke sebuah softwarehouse terlebih dahulu gitu untuk mencari pengalaman untuk menambah ilmu gitu kan dan kemudian kalau udah pede misalkan itu bisa masuk ke corporate itu sebenarnya yang jawaban secara umum itu rata-rata kalau ditanya kayak kayak om tadi tuh mungkin orang-orang jawabannya seperti itu tapi menurut saya eh corporate atau apa namanya softwarehouse itu untuk untuk fresh graduate itu udah se-striks seperti itu jadi maksudnya ada beberapa orang atau mahasiswa yang udah punya pengalaman terlebih dahulu misalkan udah freelance atau ya bekerja lepas itu menurut saya ya gak apa-apa langsung ke corporate kalau misalkan sudah cukup dan corporatenya mau menerima gitu oke wonderful oke nah itu rekomendasi teman-teman dari om dari Master V bahwa teman-teman yang sudah bekerja yang masih fresh graduate disarankan untuk masuk ke softwarehouse agar lebih dapat banyak pengalaman di sana nah tapi kalau yang sudah sudah punya pengalaman waktu kuliah itu nah itu direkomendasi juga boleh langsung masuk ke corporate oke kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dan ini ada pertanyaan nggak dari member ya oke ada komentar dari Om Pudyasto sependapat sama Master V cuman aku belum pernah kerja di softwarehouse jadi lebih banyak sebagai free freelancer dimana job datenya seperti yang di softwarehouse oke 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 kalau ini ada pertanyaan dari Yuda Prasetya Haki kalau startup digital itu corporate atau softwarehouse nah ini sebenarnya tadi mau saya bahas tapi kelupaan jadi ya tadi saya bagi dua itu berdasarkan bisnisnya dari mana mereka dapetin duitnya itu kan nah kalau yang startup atau yang berbasis digital kayak ya ini boleh sebut merk ya oke Bojek Bribli itu yaitu mereka itu kalau saya kategorikan sebagai softwarehouse menurut saya soalnya mereka itu intinya itu dari teknologi mereka itu dapet duitnya itu dari teknologi misalkan website yang tidak jalan atau aplikasi yang tidak jalan itu nanti berpengaruh ke bisnisnya ke duitnya gitu sedangkan yang corporate yang saya maksud itu mereka itu kalau kita tidak jalan misalkan maka ya baik-baik saja karena bisnis utamanya itu mereka bukan dari apa yang kita kerjakan gitu oke nah jawabannya mantap nih pencerahan banget jadi teman-teman kesimpulan dari Master V startup digital ataupun perusahaan-perusahaan unicorn itu pada dasarnya mereka itu softwarehouse ya bener juga sih mereka kan cuma bikin software aja cuma skalanya aja yang lebih besar ciamik ciamik oke kita akan masuk ke pertanyaan berikut kayaknya lebih pas pertanyaan yang ketiga kalau gitu kenapa programmer harus malah malah jadi kerjawan atau kerja di softwarehouse atau whatever nah itu bagaimana tuh tanggapannya oke ini loncet ke pertanyaan tiga ya aduh suara saya berubah ini enggak enggak masih bisa kalau pakai headset masih kedengeran oke jadi kalau kenapa programmer jadi karyawan gitu kan nah ini sebenarnya ya ditanyakan lagi pada diri sendiri padahal seorang programmer itu kan punya banyak potensi mereka itu bisa di luar di luar yang tadi saya bahas sebenarnya sih enaknya ini terakhir sih om jadi yang tadi saya bahas itu kan yang mengenai programmer sebagai karyawan gitu ya oke nah ini kenapa programmer ada di luar karyawan itu bisa bisa bekerja selain menjadi karyawan gitu loh karena programmer itu ya beda dengan apa jurusan lain atau pekerjaan lain yang mana kita itu sebelum lulus aja bahkan bisa bekerja gitu kan yang tadi saya bilang jadi freelance atau jadi ya bekerja di luar sebelum kita lulus lah sebelum kita lulus itu ya kita udah bisa mendapatkan pekerjaan gitu udah bisa melakukan pekerjaan jadi beda dengan jurusan atau pekerjaan lain yang mana ya membutuhkan kita harus lulus dan membutuhkan berada di sebuah perusahaan beda gitu kalau programmer itu ya untungnya itu untungnya itu kita bisa bekerja mandiri gitu kan nah jadi balik lagi pertanyaannya kenapa atau kalau gitu programmer jadi karyawan nah salah satu alasannya yang saya tahu di beberapa teman mereka karyawan-karyawan di perusahaan saya itu ya biasanya itu mereka punya project ada gitu punya project kemudian membutuhkan modal itu membutuhkan modal sehingga ya seenggaknya mereka ngumpulin modal dulu dari menjadi karyawan itu alasan yang pertama terus ada juga alasan lainnya untuk mempelajari mempelajari gimana sih alur bisnis sebuah perusahaan gitu jadi mungkin yang saya kebanyakan teman-teman saya yang saya temui itu mereka itu punya bisnis sendiri sebenarnya mau membangun sebuah startup gitu biasanya banyak sekali yang seperti itu dan ya untuk memulai mereka mencari-cari tahu dulu apa bagaimana sih alur bisnis terus hukum-hukumnya seperti apa yang harus dikerjakan itu kan mereka bisa cari ke anak-anak legal gitu ya ke HRDN juga itu penting sih ke HRDN gitu gimana manage seorang karyawan gitu kan nah jadi mereka itu mempelajari terlebih dahulu gitu jadi ya alasannya itu kenapa programmer kok malah jadi karyawan dulu kenapa enggak eh punya bisnis sendiri gitu karena ya itu tadi cari modal dulu biasanya ini pertanyaan yang kayak gini tuh eh pertanyaan mahasiswa yang ideal gitu mahasiswa IT yang ideal karena ya kalau yang saya rasakan beberapa tahun lalu saat masih menjadi mahasiswa eh eh ya cita-cita lah cita-cita kita sebagai mahasiswa IT punya startup sendiri gitu om biasanya seperti itu om kalau yang saya eh tahu dari teman-teman mahasiswa yang masih kuliah itu ya rencananya punya startup sendiri kayak gitu kan nah jadi ya itu tadi alasannya duanya alasannya itu mungkin seperti itu oke wah menarik sekali jawabannya dan iya saya saya ya mantap ini dari Cik Gita Citra Puspita bagaimana cara mengukur diri untuk tahu ini cocok di software house atau korporat nah itu gimana katanya untuk mengukur kita ini cocoknya di software house atau di korporat nah alat ukurnya itu gimana alat ukurnya ya jadi ya kita lihat dulu kalau misalkan korporat itu eh yang tadi saya bilang bisnisnya seperti itu jadi duitnya itu bukan dari apa yang kita kerjakan tapi kita membantu karyawan-karyawan di sana untuk ya lebih efisien optimal dan mengurangi human error gitu loh nah kalau yang tadi software house itu ya tergantung dari kita nah mengukur cocok atau tidaknya kita lebih baik sih cari-cari dulu om gitu cari-cari dulu software house-nya apa atau dan pembandingnya misalkan korporatnya apa gitu jadi kalau misalkan korporatnya udah ketemu misalkan itu kita lihat dulu requirement-nya apa gitu apakah kita sudah mampu untuk apply di perusahaan tersebut kalau misalkan belum ya cari perusahaan lain misalkan kalau mau tetap di korporat gitu jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman bahwasannya disini tidak ada yang lebih baik untuk jadi korporat untuk masuk ke korporat atau masuk ke startup dua-duanya baik yang penting dapat duit gitu kan nah tinggal lihat aja korporatnya cocok untuk kita atau software house-nya cocok untuk kita dan tadi kebanyakan orang jawabnya untuk fresh graduate itu masuknya ke software house seperti itu om oke ini jadi menarik nih karena banyak yang tanya nih sekarang pertanyaan berikut dari Acil Muhammad saya kurang lebih 2 tahun di korporat saya ngerasa terjebak zona nyaman karena di korporat nggak terlalu ditekan dalam bekerja ada tips nggak untuk menghindari zona nyaman tersebut ini sangat lucu sekali ini suara saya masih ada efeknya nggak om? masih masih ya ini sangat lucu sekali ya seperti saya soalnya ini jadi ya kalau saya bisa jelaskan lagi tadi tuh kalau di korporat itu memang tidak banyak tekanan gitu oh nah ini yang saya alami 2 bulan belakangan ini saya sama sekali nggak kerja om cuman nge-youtube doang gitu jadi di kantor cuma masuk terus nge-youtube karena apa? ya kalau software house di korporat itu pekerjaannya cuman bikin beberapa aplikasi aja gitu abis itu kita maintain aplikasi itu atau nambahin fitur atau ya kalau ada karyawan yang masih bingung cara makinnya kita jelaskan jadi memang nggak banyak pekerjaan di korporat gitu nggak seperti di software house karena duitnya ya kalau di software house tadi kita bikin aplikasi tersebut nah caranya biar biar bermanfaat waktu kita itu ya kalau saya sendiri 2 bulan kemarin itu ya belajar belajar hal lain gitu jadi kalau tadi kekurangan di korporat bahwa tidak mendapatkan dengan budaya IT seperti di software house yang mana kita bisa belajar banyak nah di korporat ini malah bisa melebihi software house pengetahuannya kalau misalkan kita memanfaatkan waktu yang tidak kita pakai untuk bekerja mengurusi aplikasi-aplikasi gitu itu jadi ya kalau kemarin ya saya belajar-belajar eh Kubernetes belajar Docker itu kan kemana saya nemu Google bisa gratis 300 dolar itu kan ya itu saya pelajari kayak gitu jadi ya untuk biar tidak juta zaman itu bisa bermanfaat ya kita itu belajar dan mempersiapkan diri untuk keluar dari perusahaan gitu karena menurut saya sih kita harus bikin bisnis kita sendiri gitu kalau enaknya seperti itu kita bikin bisnis sendiri sehingga kita bisa kerja dimana aja nggak usah jadi bekerja di software house nggak bisa nggak usah bekerja di korporat punya orang itu nggak usah kita bekerja untuk diri kita sendiri sebenarnya enaknya seperti itu menurut saya oh right right setuju setuju karena sejujurnya saya jadi ketawa juga baca pertanyaan ini justru saya udah terbalik karena memang ya asalan sekalian testimoni saya justru sekarang di umur dimana saya harus kerja di tempat yang sedang nyaman karena saya merasa bahwa semua semua zona tidak nyaman dan suasana software kerja suasana kerja di software house yang serba banyak tantangan itu kayaknya saya sudah alami dan sudah lewati jadi justru saya terbalik ini sekarang justru saya cari perusahaan korporat supaya bisa ketemu zona nyaman nah itu ya mungkin itu akhirnya berusaha sama usia juga sih ya saya sudah nggak mudah lagi soalnya Master V jadi cari perusahaan yang terlalu banyak riset sana sini kayaknya saya udah nggak ada waktu lagi lebih senang lebih senang pencitraan pencitraan kayak gini kalau saya boleh bilang jadi kalau orang yang masuk korporat itu rata-rata veteran om veteran abis dari software house biasanya rata-rata seperti itu jadi karena ya mau tenang gitu hidupnya kan ya kadang-kadang maksudnya korporat gitu om ya 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 saya banget lah itu Master V aduh luar biasa oke masih ada pertanyaan berikut dari Fahmi wah ini bisa lewat nih waktunya Fahmi Faizal Aji dalam soal fee lebih besar korporat atau software house nah ini juga nggak bisa saya jawab untuk apa jawaban sakwetnya seperti apa gitu kan tapi ya kalau dibilang rata-rata kayak gimana ya ya tergantung korporat sama tergantung software house ya om jadi kalau juga tergantung dari posisi kita gitu kan kita posisinya misalkan junior ya pasti lebih rendah dari senior gitu kan dari prinsipal gitu jadi ya gimana ya banyak parameternya untuk menjawab pertanyaan itu cuman kalau orang kan nganggapnya mungkin nganggapnya lebih banyak di korporat duitnya gitu tapi ya kalau saya sih ngeliat di korporat itu banyak dapet duitnya itu karena ada tunjangan gitu ada BPJS biasanya gitu soalnya rata-rata di korporat itu mereka yang ngerti-ngerti kayak gitu lah kayak gitu kan om jadi mereka menuntut dapet yang seperti-seperti itu om jadi kan ada orang hukum ada orang yang udah pernah berkejadian di yang lain kalau kalau di Saferos rata-rata ya orang-orang IT om jadi programmer itu ya bisa dibilang nggak ini lah apalagi fresh graduate baru-baru lulus sebelum tahu dunia kerja ya dapet sedapetnya aja di Saferos seperti itu alright ya ya betul-betul alright oke ini ada pertanyaan bagus lagi dari Yuda kira-kira modal apa saja yang harus dikumpulkan programmer karyawan untuk transformasi ke pengusaha ya ini mantap nih pertanyaannya nih kalau karyawan karyawan di corporate ya berarti ya dia karyawan programmer karyawan kan untuk transformasi ke pengusaha jadi ya menurut saya emang tadi bagusnya itu kalau kita udah bekerja itu tujuannya untuk jadi pengusaha lah menurut saya bagusnya seperti itu jadi kita bisa mandiri tanpa ya jadi jadi budak corporate atau budak super house gitu nah untuk modal ya ya pasti duit dulu gitu kan terus ya aplikasinya minimal udah jalan nah untuk membuat aplikasi untuk keluar dari perusahaan atau super house itu kalau bisa keluarnya itu pas aplikasi kita udah jalan gitu jadi itu ya jadi maksudnya kalau mau keluar dari perusahaan atau dari software house kalau bisa aplikasi yang kita bangun untuk escape dari perusahaan itu sudah jalan dan duitnya udah cukup lah untuk kita misalkan 6 bulan ke depan ini ngomongin keuangan menurut saya kurang cocok ya karena kalau saya tahu sih kan untuk misalkan resign itu seenggaknya kebutuhan 6 bulan kita ke depan itu terpenuhi gitu kalau saya tahu-tahu dari apa ilmu-ilmu akutansi itu seperti itu sih jadi persiapan dulu backup plan kita mau ngapain setelah kita keluar dari perusahaan dan ya itu tadi apa yang dipersiapkan kalau misalkan kamu usaha sendiri aplikasinya harus sudah siap gitu kalau ini sharing sedikit sharing sedikit ya om ya jadi kemarin itu saya memang rencana untuk bikin kayak produk sendiri gitu bikin startup nah yang saya persiapkan itu ya tadi servernya gitu kemudian aplikasinya dan yang terpenting karena di aplikasi saya ini ada transaksi gitu kan ada ada main duit lah jual beli sesuatu sehingga menurut saya harus legal nah di sini saya beli CV kemarin CV kayak ke PT CV gitu kan itu ya lumayan itu yang harus saya persiapkan biar aplikasi saya ini legal gitu om gitu sih oke 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 kayaknya layar saya nge-freeze nih Master Master V ayah gimana lah ini layar saya nih simsal lebih bentar ya mau cari atal dulu sudah kena hack saya bok kena hack ya kurang kasem hati-hati ya ini yang online-online hati-hati semua kalau bisa pakai proxy VPN iya nih ngeheng saya nih memang lah kena kena hack dari Master V nih jadi saya layarnya nge-freeze oke mohon maaf teman-teman saya kelihatannya OBS nya macet jadi nggak bisa ditampilkan jadi Master V baik aja yang mukanya tampil sini baik kita langsung ke pertanyaan terakhir kalau begitu setelah kita tahu bahwa kita bisa harus memilih mana korporat atau software house terus kenapa kita jangan kenapa harus malah sebaiknya jadi pengusaha nah sekarang dari sisi di ininya nih apa implementasinya sekarang saya ini basicnya back-end nih terus gimana bisa supaya bisa jadi tipsnya seorang full-stack yang padahal basicnya back-end nah itu gimana Master V oke jadi sebagai berbahagia lah sebagai programmer back-end ya karena mungkin tidak banyak yang perlu kita berkali terlebih lagi untuk menjadi full-stack gitu jadi kalau kita uraikan full-stack itu apa kalau di perusahaan saya sendiri khususnya full-stack itu ya saya mengerjakan back-end mengerjakan front-end dan sekaligus menjadi devops atau menguruskan servernya gitu kan nah jadi kalau misalkan back-end sebenarnya itu udah udah kayak 60% dari pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan gitu sebagai full-stack nah sebenarnya tidak ada tips yang ajaib gitu ya tips yang ajaib untuk back-end menjadi full-stack ya tetap kita harus belajar gitu apa boleh buat kita harus belajar tetap harus belajar bagaimana menjadi seorang front-end aplikasi-aplikasi jav, framework-nya tfjs, view, angler dan lain-lain dan juga ya kita harus belajar juga bagaimana mengelola server gitu kan konfigurasinya dan sebagaimacem lah nah jadi tipsnya itu ya tetap kita harus belajar gitu tetap harus belajar from end dan yang kita belum tahu nah tapi kita sebagai back-end tidak tidak apa ya jadi tuntutan dari perusahaan biasanya karena ini kan full-stack itu biasanya perusahaan kalau software itu biasanya ya udah ada sendiri-sendiri nah kalau dari perusahaan itu itu biasanya mereka gak gak sedetail mau seperti apa tampilannya gitu kan pakai teknologi apa untuk front-end-nya gitu sehingga ya kita sesuka kita malah kita bisa beli template gitu kan bisa beli template malah misalkan kalau di perusahaan saya itu kita pakai isi UI kalau teman-teman tahu itu sangat powerful sekali powerful iya powerful nah dia kita harus beli kan nah kita harus beli ya tinggal beli aja nanti di reimbursement gitu kan ada reimbursement kita bisa beli terus kita ponek aksiin ke anak akutansi lah ke orang akutansi nah itu jadi kita gak bayar gitu jadi ada sistem reimbursement itu kalau di corporate ya gitu kalau misalkan template gak usah terlalu pusing-pusing lah beli aja kalau misalkan gak mau pusing tinggal beli aja gitu jadi ya gitu kalau untuk server ya apa boleh buat itu kita harus belajar dan ya mungkin untuk server kan tinggal belajar konfigurasi gitu kan setting-setting tidak seperti backend yang kita sudah kuasai sebagai basic kita gitu kan kalau kita belum ngerti backend malah PR-nya lebih banyak gitu kalau misalkan kita basicnya front-end misalkan nah backend kan kita gak bisa beli dimana-mana gitu kan jadi ya berbahagialah kalau anda itu adalah seorang programmer backend gitu wow mantap sekali saya jadi bangga juga karena pada dasarnya juga saya orang backend sih terus tiba-tiba jadi full stack ya begitulah jadi saya setuju dengan apa yang dikasih tahu sama Master V hari ini nah itu juga sekaligus menjadi pertanyaan kita yang terakhir thank you banget nih Master V sudah berbagi cerita dengan kita hari ini dan waktu kita memang cuma 45 menit jadi mungkin Master V ada mau pesan-pesan buat teman-teman lagi yang mungkin menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas hari ini jadi ini untuk teman-teman yang hijrah dari dunia akademis maksudnya masih kuliah atau sekolah ke dunia pekerjaan jadi kita harus mempersiapkan mental bekerja gitu jadi ada ada itu ada bekal yang harus ya ada bekal itu bekal mempersiapkan mental bekerja etos bekerja itu seperti apa jadi ya persiapan itu untuk teman-teman yang baru hijrah dari dunia akademis ke dunia pekerjaan gitu dan selama kuliah kalau bisa kita bekerja juga gitu untuk persiapkan itu misalkan freelance atau kerja di mana gitu kan itu menurut saya sangat membantu sekali untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu all right wow bener-bener daging semua apa yang disampaikan oleh Master V hari ini teman misterius kita hari ini yang bener-bener wah keren banget thank you banget Master V yang sudah berbagi dengan kita semoga gak gak bosen membantu teman-teman di di php Indonesia yang ya everyday ada yang galau dan mister V selalu ada di sana untuk membantu mereka thank you banget untuk sharing kita yang mantap banget hari ini salam sehat selalu dan tetap semangat kita mungkin akan nanti bertemu di kesempatan kesempatan lainnya bye-bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax